Halo semuanya kembali lagi dengan saya Dianreas Gaming Oke teman-teman kali ini kita main truk simulator Indonesia dari Nabil Games versi 1.8 beta nah tapi karena ini masih beta jadi masih banyak bug dan sayangnya lagi game ini sekarang udah gak ketemu lagi di playstore jadi kalian bisa download aja linknya melalui yang tidak playstore ada di deskripsi video cuy untuk link downloadnya kalian bisa cek aja ukurannya berapa ya dikit sih kayaknya gak terlalu besar-besar banget ukurannya jadi masih worth it lah di hp-hp kentang gitu jadi buat kalian disini kita mau ngasih tau informasi mengenai truk oleng simulator Indonesia truk oleng Indonesia dari Nabil Games atau apa ya ETS 2 Android itu loh yang infonya ETS 2 ETS 2 kemarin karena grafiknya bagus banget jadi itu gak jadi cuy gak tau kenapa gak jadi gak jadi rilis dalam waktu dekat ini karena katanya terjadi banyak masalah cuy masalahnya itu apa aja mari kita simak semua di dalam video ini makanya kalian subscribe dulu channel ini cuy karena di dalam channel ini kalian dapet info-info mengenai game-game truk atau bus Indonesia nah jadi masalah yang dialami oleh tim Nabil Games itu adalah yang pertama berkas-berkasnya hilang apa ya namanya file-file projectnya gitu katanya hilang sih apa ya bahasanya kalau dalam bahasanya pemrograman gitu jadi mereka harus ngebuat baru yang kedua karena Nabil Games itu cuma satu orang dia bekerja sendiri jadi kalau butuh waktu lama mohon maaf ya gitu lah kalau gue sih wajar-wajar aja kan kalau kerjanya memang beneran sendiri jadi minta waktu lama gak masalah tapi kalau masalah file-file hilang itu rasanya kayak kurang logis aja gitu cuy kok bisa gitu file-file hilang ini kan game gitu seharusnya disimpan atau di backup dengan matang kalau komputer rusak atau kenapa-napa ya kan gue sih mikirnya itu aja karena sayang banget ya ini tuh udah kemarin truk oleng simulator Indonesia itu udah banyak banget yang mau ya kan udah pasang udah keren lah pokoknya tapi gara-gara berkasnya hilang ya mau gimana lagi pecinta-pecintanya pada ngilang semua lah yaudah gitu aja sih kan gak masalah lah jadi tergantung juga sama film Nabil Games-nya gimana ya kan semoga nantinya jadi pelajaran aja yang penting ya kan kalau udah tau kayak gitu itu nantinya berkas-berkasnya di backup aja gitu biar gak terjadi kejadian yang sama lagi gitu loh terus yang kedua eh yang ketiga ya tadi karena sendirian yang kedua yang ketiga itu karena apa tadi ya unitinya gak bisa dibuka katanya terus ada yang bilang kalau uniti memang kadang-kadang bisa error gitu gak bisa dibuka jadi ada beberapa orang kemarin yang unitinya gak bisa dibuka gue liat jadi idinya kalau yang itu-itu sih gue yakin beneran nah gitu coy jadinya dan disini katanya gamenya itu sebenarnya udah pernah di upload di playstore gitu ya kan tapi gara-gara ukurannya kebesaran membengkak-membengkak gitu aduh gue kurang tau lah coy adalah yang membengkak katanya coy entah apa-apanya membengkak ya kan oh disini bisa pasang temper juga ternyata pengaturan truck eh gak usah ini udah cukup nih 204 suspensinya aja kita turnin mana nih kita naikin suspension oh shit oke kita naikin dulu yang depan juga malah gak usah gak usah oke kita turunin kandas aja cuy biar makin ceper oke aduh malah gue reset dong aduh malah gak kesave ini kita color sebab oke oke eh oh ternyata tembus ya itunya wih ini suspensinya kembali ke standar cuy tadi gimana tadi tadi gimana tadi gimana oke jadinya bersabar cuy katanya bakalan diperkecil gue gak tau ini beneran udah pernah di upload di playstore atau enggak tapi kenapa ya kan di upload di playstore tapi file-nya membengkak katanya jadinya hilang gitu aduh gue gak paham cuy di playstore gue liat game-game ukuran besar android juga banyak gitu kan gak cuman game yang ini aja masih banyak lagi game-game yang lain yang ukurannya besar-besar gitu dan semuanya aman-aman aja ya kan tapi gak tau kenapa pas di game ini jadi gak bisa gitu sebenarnya ini sebenarnya ini ada apa gitu kita juga bertanya-tanya lah pastinya wih ternyata ada nitro cuy oke kita mundur ini kok muatannya gak muat gitu ya setelan atau goyang jadi gak pas gitu oke kita langsung aja kita olengin aja rd-nya masuk dulu itu nanti tuh harus jatuh muatannya cuy oke dia udah masuk ya mantap ya kan muatannya itu dia nya bisa gerak-gerak cuy seperti yang menampil game disini keren gitu bisa ngebuat game cuman butuh dikembangin aja sayang banget gitu project-projectnya nanggung-nanggung semua meskipun udah masuk playstore tapi sayang nanggung-nanggung gitu cuy kan game ini juga kemarin banyak juga peminatnya gitu kalau di upgrade lagi tapi sayangnya dari nabil gamesnya sendiri yang memang gak upgrade lagi game ini gitu jadi wajar kalau banyak orang yang gak download lagi karena cuman diubahin awalnya doang ini kan masih banyak bug tentunya orang-orang pada gak terlalu suka gitu cuy coba deh kita misikan ini misinya ini kemana ya tapi ke jalan yang di depan itu kayaknya yang di ujung sana tadi coba kita kesana yang lewat jembatan nah ya ini belok ke kiri eh ke kanan nih mana tadi bener gak ya nah ya eh bener gak sih coba kita kesana coy oke oh ini disini kah coba kita load coba kita load loh ini tempat ngambil juga nah terus ini mapnya gak ada juga ya kan jadi kita mau misi pun tapi gak ada map kita mau misi kemana gitu oke teman-teman sampai sini aja jangan lupa like video ini dan share teman-teman kalian makasih nonton sampai habis coba kita tes ke dalam air sini cuy apakah ada tekstur tanah di dalamnya atau tembus oh ternyata wih wih keren banget kayak banjir wih mantap ada banjirnya dong keren 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 oke teman-teman jangan lupa like video ini dan share teman-teman kalian sampai jumpa di video berikutnya